Sementara itu pemirsa seorang pembantu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur, nekat membunuh majikan. Pelaku membunuh bosnya hanya karena tak dipinjami uang untuk pulang kampung. Pasangan suami istri ini ditangkap aparat polresta Sidoarjo, Jawa Timur, usai membunuh Magdalena Tinkartini, majikannya. Pasutri yang juga asisten rumah tangga korban ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bali. Pembunuhan bermula ketika pelaku meminjam uang ke korban untuk pulang kampung ke Balikpapan namun ditolak. Sakit hati karena tidak dipinjami uang. Bersama suaminya yang bekerja sebagai supir taksi daring, pelaku kemudian merencanakan pembunuhan korban. Setelah membunuh dengan senjata tajam, keduanya kemudian mencuri perhiasan emas milik korban. Tiga hari setelah kejadian, kedua pelaku dibukuk polisi di tempat persembunyiannya. Polisi juga menyita senjata tajam, telepon seluler korban, perhiasan, dan uang tunai 6 juta rupiah. Korban ini adalah tuan rumahnya. Tersangkanya ini adalah PR, apa namanya, pembantu rumah tangga. Kebetulan suami istri untuk tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, suami istri ini dijerat pasal pencurian dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!